Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Aceh Gun Fishing selalu dalam lindungan Allah SWT. Indonesia memiliki hukum mengenai penggunaan senjata atau senapan yang mengatur tentang definisi, tata cara penggunaan dan sanksi hukum bagi penyalahgunaan senjata. Sebagaimana diketahui bahwa alat pasir ikan yang digunakan oleh pasir mania di tanah air menggunakan senapan modifikasi dari senapan angin, yang membedakan antara senapan pasir dengan senapan angin standard terletak pada laras. Laras standard yang beralur diganti dengan laras polos. Pada senapan pasir modern modifikasi tidak hanya terdapat pada laras namun juga pada lubang peluru. Senapan pasir modern sudah tidak memiliki lubang mimis untuk meletakkan peluru. Sebelum kita mengulasnya lebih dalam, silakan tekan tombol subscribe, like and share agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya mengenai dunia pasir ikan. Indonesia memiliki hukum mengenai penggunaan senjata atau senapan yang mengatur tentang definisi, tata cara penggunaan dan sanksi hukum bagi penyalahgunaan senjata. Termasuk di dalamnya senjata api, air rifle atau senapan angin dan air softgun. Kok senapan pasir tidak termasuk? Mari kita ulas lebih mendalam. Jenis-jenis senjata api di antaranya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 4 ayat, 1, dan, 2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga yang berbunyi. 1. Jenis senjata api olahraga, meliputi Senjata api, pistol angin atau air pistol dan senapan angin atau air rifle dan air softgun. Nah berdasarkan pasal 4 ayat 1 di atas, maka kami berpendapat bahwa senapan pasir ikan termasuk kategori senapan angin, air rifle, karena senapan pasir merupakan modifikasi dari senapan angin. Pada ayat 2 menyatakan bahwa senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga meliputi menembak sasaran atau target, menembak reaksi dan berburu. Untuk dapat memiliki dan menggunakan senapan angin untuk kepentingan olahraga, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah persatuan menembak sasaran dan berburu Indonesia, perbakin. B. Berusia paling rendah 15 tahun dan paling tinggi 65 tahun. Syarat ini dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi dari pengurus besar perbakin. C. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter serta psikolog. D. Memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengurus provinsi perbakin. Senapan angin, air rifle, sendiri digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target. Pemegang senjata api untuk kepentingan olahraga dilarang menggunakan atau menembakkan senjata api di luar lokasi latihan, pertandingan, dan berburu. Karena senapan angin dan senapan pasir digolongkan sebagai senjata api, menurut hemat kami, sanksi penyalahgunaannya sama dengan sanksi penyalahgunaan senjata api pada umumnya. Nah, jelaslah bahwa penggunaan senapan pasir dasar hukumnya masuk kategori senjata api. Oleh karena itu bijaksanalah dalam menggunakan senapan pasir. Selalu membawa senapan pasir dalam keadaan bersarung, tidak membawa pada malam hari, tidak membawa ke tempat umum. Dan yang paling penting adalah tidak mengacung-acungkan atau menakut-nakuti seseorang dengan senapan pasir. Sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan kegiatan pasir. Dan efeknya adalah senapan pasir masih diizinkan untuk kita gunakan untuk menyalurkan hobi kita dengan aman dan nyaman. Saat ini sudah ada organisasi yang menaungi anggota Pasir Mania Indonesia yakni PPI. Singkatan dari Persatuan Pasir Ikan Indonesia. Mari Pasir Mania Indonesia bergabung bersama PPI dan mendapatkan legalitas hukum untuk keamanan dan kenyamanan dalam menyalurkan hobi pasir. Demikian ulasan kami mengenai hukum pemakaian senapan pasir di Indonesia. Apabila video ini bermanfaat bagi Anda, silakan subscribe, like and share agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!